Jadi bagi kalian yang nge-hold Luna dan USD di Bybit ini sudah ada kejelasannya, bakal dapetin airdrop Luna versi yang terbaru. Hai bro, Dutakripto sekarang sedang mengadakan giveaway 500 USD atau senilai 7,1 juta rupiah. So, jika kamu tertarik untuk mendapatkan hadiah tersebut, langsung aja cek di dutakripto.com.giveaway atau kalian bisa klik link di description, oke? Dan juga jangan lupa untuk join channel telegram Dutakripto Free Signal karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi signal, edukasi, dan juga update seputar kripto. Dan untuk join channel ini 100% gratis. Ribuan orang telah join, so pastikan kamu untuk join juga ya. Link telegram ada di description. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini videonya gak terlalu lama ya, karena disini saya sekedar untuk menginformasikan kepada kalian tentang list kripto exchange yang itu akan men-support Terra 2.0 atau Luna versi terbaru. Yang pertama adalah HitBTC, dimana HitBTC ini akan langsung men-support chain Terra yang baru pada tanggal 27 Mei. Kemudian disini juga jelasin ya bahwa Allchain atau chain yang lama itu akan diubah namanya menjadi Terra Classic dengan kode ticker LUNC. Kedua ada crypto exchange yang bernama Bitru, dimana Bitru akan men-suspend Luna versi lama pada tanggal 26 Mei pukul 3 UTC. Luna versi lama akan diganti namanya menjadi Luna Classic atau LUNC, dan akan live lagi pada tanggal 26 Mei jam 8 UTC. Estimasi untuk Luna versi terbaru akan rilis itu pada tanggal 27 Mei. Lalu untuk airdropnya sendiri, pihak Bitru sekarang masih berdiskusi dengan pihak Terra Firm Labs. Next ada Huobi Exchange yang juga akan men-support pelaunchingan Luna 2.0 pada tanggal 27 Mei. Lalu ada Bybit, dimana Bybit akan merename atau mengubah nama dari Luna dan USD versi lama menjadi LUNC dan juga USTC. Kemudian disini juga dijelasin ya bahwa aktivitas seperti trading, deposit, withdraw, dan juga transfer Luna dan USD versi lama itu akan disuspend atau lebih tepatnya telah disuspend pada tanggal 25 Mei kemarin jam 2 PM UTC. Lalu untuk deposit dan withdraw dari LUNC dan UTC itu akan diaktifkan kembali pada tanggal 26 Mei jam 6 UTC. Selanjutnya Bybit juga menjelaskan ya bahwa holder Luna dan juga USD yang ada di exchange Bybit ini akan mendapatkan airdrop dari tim Terra langsung ke akun spot kalian. Jadi bagi kalian yang hold Luna dan USD di Bybit ini sudah ada kejelasannya bakal dapetin airdrop Luna versi yang terbaru. Dan terakhir ada Binance, tapi Binance tidak menjelaskan secara detail ya tentang support terhadap Terra 2.0. Namun mereka menjelaskan bahwa Binance akan bergerak sama dengan pihak Terra untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk para user Binance yang terdampak. Jadi kemungkinannya Binance juga akan segera merilis Luna 2.0. Ya semoga aja juga support airdropnya ya. Oke, so itu aja sih list exchange yang berencana akan merilis Luna versi yang terbaru atau Terra 2.0. Dan untuk kalian yang pada tanya gimana bang dengan exchange lain seperti Toku Kripto dan juga Indodax. Nah, ya saya nggak tahu bro. Kan itu kebijakan dari masing-masing exchange ya. Ya semoga aja Terra 2.0 ini disupport oleh banyak exchange. Lalu untuk airdrop Luna versi terbaru, ini masih banyak exchange yang belum membahas secara detail terkait hal tersebut. Entah holdernya bakal dapat airdrop atau enggak. Ya kita tunggu aja lah notifikasi dari exchange yang kalian gunakan sekarang. Apakah exchange tersebut itu akan men-support airdrop Luna atau enggak. Misal kalian nge-holdnya di Toku Kripto, ya tunggu aja konfirmasi dari Toku Kripto apakah dia akan support airdrop atau enggak. Atau misal kalian nge-holdnya di Indodax, ya kalian tunggu aja notification dari Indodax. Apakah mereka akan men-support Terra 2.0, apakah mereka akan men-support airdrop untuk Luna versi yang terbaru. Jadian notification dari masing-masing exchange. Yang pasti dari data yang saya sampaikan ini, yang jelas-jelas telah men-support airdrop untuk Luna versi yang terbaru adalah Crypto Exchange yang bernama Bybit. Oke, so ide sih informasi terbaru mengenai Luna, lebih tepatnya support exchange untuk Terra 2.0 dan informasi terkait airdrop Luna yang baru. Ya semoga aja seluruh holder dari koil Luna dan USD yang lama itu bisa dapetin airdrop ya. Amin. Don't forget like, comment, share, and subscribe. See you.